Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Asosiasi Muslima Pengusaha Se-Indonesia alia Khadija ICMI Kabupaten Ceyapura diharapkan berkolaborasi dengan seluruh organisasi lain. Akan tidak terjadi ada intervensi dari luar. Pasan ini disampaikan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Ceyapura, Den Yoko Serai. Saat membuka musyawara daerah 3 Alisa Khadija ICMI Sentani pada 29 April 2023. Menurutnya, apabila ada satu kegiatan asosiasi tersebut juga bisa ikut terlibat bersama organisasi-organisasi lain. Selain itu, sebagai Sekretaris Kes Bangpol yang berharap semoga dengan pelaksanaan musyawara daerah yang ketiga ini Alisa Khadija ICMI asosiasi tersebut dapat terus bangkit untuk memberi dampak positif kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Alisa Khadija ICMI Provinsi Papua Haja Subaida Wada saat diwawancarai mengatakan pelaksanaan musyawara daerah ini merupakan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Alisa Khadija. Kita yang mana tadi sudah disampaikan bahwa kita memang adalah Alisa Khadija ICMI itu adalah pengusaha-pengusaha wanita muslimah. Dan kita diberikan kewenangan untuk membina UKM-UKM yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau Kabupaten Sentani berarti UKM semuanya tidak harus bahwa itu muslimah. Siapapun itu namanya pengusaha. Mama-mama penjual pinang pun juga itu adalah pengusaha. Kita sama-sama untuk membina, memajukan apalagi untuk dua tahun kemarin kan pandemi. Semua usaha-usaha di sekitar kita memang hampir-hampir tidak berjalan. Dan Alhamdulillah ini karena pandemi berlalu itulah tugas Alisa nanti yang terpilih dia akan memberikan pembinaan yang keras untuk UKM kita yang kemarin terdampak pandemi. Ibu pembinaan seperti apa realnya yang dilakukan? Realnya itu kita memberikan pendampingan. Pendampingan arti kata bahwa kadang-kadang pengusaha-pengusaha kita ini kalau tidak ada pendampingan yang jelas, mereka tuh bingung cara memanajemen usahanya itu seperti apa. Di sini, Alisa di sini. Iya, berperan. Tetapi kalau untuk bantuan ekonomi, kita pun juga ada minta bantuan dari pemerintah. Tapi kalau memang ada, kita laksanakan tetapi tidak harus per-KM kolektif. Dari musda ketiga yang dilakukan Asosiasi Muslima Pengusaha Alisa Kadija Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Jayapura tahun 2023 telah terpilih ketua baru periode 2023-2028 yakni Jumati Najib yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Alisa Kadija ICMI Kabupaten Jayapura periode 2018-2023. Dari Kabupaten Jayapura, Konolia Mudumi, AINews Jayapura melaporkan.